Kita lihat berita viral hari ini guys Seko Pasgat meminta maaf langsung ke Ibu Sri Kemuning di rumahnya Wah akhirnya ada titik terang ya antara anggota TNI ini dengan Ibu Kemuning Akhirnya mengklarifikasi bahwa anggota TNI tersebut meminta maaf langsung mendatangi Ibu rumah Kemuning Ya syukur dah kalau akhirnya seperti ini dan berakhir dengan damai Pihak keluarga korban yaitu Sri Dewi Kemuning dan Ayang sudah memaafkan peristiwaan terjadi kemarin Kides Penau menyebutkan TNI AU melalui Desen 471 Pasgat telah mendatangi rumah Sri di Pondok Ranggon Bekasi untuk menyampaikan permohonan maaf Sesuai instruksi pimpinan TNI AU kejadian tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyampaikan permohonan maaf kepada korban Anggota yang bersangkutan juga sudah diberi sanksi tegas oleh atasannya Ujar Kadis Penau Kejadian bermula ketika sepulang turun jaga Praka ANG mengendarai motor di belakang motor yang dikendarai Sri Dewi Kemuning Di pertigaan jalan raya hankam jati warna tiba-tiba motor yang di depannya mengerai mendadak Sehingga Praka ANG tanpa sengaja menabrak motor di depannya Dari peristiwa tersebut terjadilah dialog antara Praka ANG dan Sri Dewi Kemuning Hingga memicu tindakan ke memicu penendangan oleh Praka ANG kepada bagian samping motor Sri Dewi Kemuning Ya seperti itu ya teknologisnya ya kalau buah keluarganya yang ditendang Oh gak cuma minta maaf doang gitu Nah ini kan sudah itikat baik ya Bang ya Dan tidak ada kekerasan fisik di ini kan cuma ditendang sepedanya aja Kalau sudah ya sudah lah jangan bergeru suasana Melihat suasana Idul Fitri di Natuna semua rumah di daerah ini di atas laut Wah wih keren guys keren ya rumahnya di atas laut loh ini Sama ya kayak di daerah-daerah lain di desa-desa lain Idul Fitri di sini berjalan dengan lancar ya ke rumah-rumah untuk meminta maaf ya ke tetangga-tetangga sebelah ya Nah sama kan Saling berkunjung silaturahmi Ini di bawahnya yang pasti ini kayu guys ya Misalkan kalau kropos gimana ya ini ya Wih gak kalah yang ada di daerah ya guys rumahnya guys Keren 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 nih Keren Indah sekali tapi mau pipis maupun bagaimana ya Karena dilat airnya bening gak seperti kolam ikan lili Wah Ikan lili lagi yang disalahkan nih Serius nanya apa rumah di sana sama dengan rumah yang di daerah yang ada sertifikat Tidak milik atau kalau mau bangun rumahnya tinggal bangun aja Karena kan tidak ada tanah ya ya Legalitasnya seperti apa ya ini ya Komen-komen ya Seorang karyawan toko mengajak anak Tuna Wisma nonton di TV display Wah Ini seorang karyawan sebuah toko elektronik ya guys ya Wah keren ini Orang-orang baik ini Seribu satu guys seperti ini guys ya Memperhatikan lingkungan sekitar Level bagian setiap orang beda-beda Maka selalu bersyukur lah Wah orang baik ini guys Panjang-panjang orang baik Apanya yang panjang bang Rezekinya umurnya Masuknya seperti itu ya kan Oke guys terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Sampai jumpa di video berikutnya guys Jangan lupa like, subscribe, dan share βurgus Terima kasih